Kita masuk latihan 9 ya. Yang pertama kita akan membuat material master record yang baru tapi dengan cara menyalin dari material master record yang sudah ada. Kita jalankan transaksinya. Create material master record ya. Misalnya kita akan membuat material master record di plan 1200 dengan menyalin dari material master record yang sudah ada di plan 1000. Nah material master recordnya kodenya sama ya. Nah material disalin dari material yang ada di plan 1000. Enter ya. Kemudian kita pilih ya. View yang akan disalin ya. Yang akan disalin disini ada purchasing. Kemudian general plan 1. Kemudian counting 1. Create view selected ya. Continue. Nah material master record ini akan ada di plan 1200 story location 001. Disalin dari plan 1000 ya. Story location 001. Oke. Nah disini kita lihat bahwa kita sudah memiliki material master record ya. Di plan 1200 dan menyalin data-data dari material master record dari plan 1000 ya. Seperti ini. Nah kalau sudah ya kita bisa simpan ya. Baik. Kemudian kita misalnya ingin merubah ya. Data yang sudah kita buat di plan 1200 ya. Akan dirubah data di counting. Nah kita panggil kembali ya. Nah kemudian kita change. Atau dengan transaksi MM02 juga bisa ya. Ntar. Nah yang akan kita ubah adalah. Data counting 1. Di plan yang mana? Plan 1200 ya. Seperti itu. Nah kalau di data yang kita salin disini kan data dari plan 1000 ya. Di mana price controlnya ada moving price dan moving price-nya 80. Nah kita akan merubah ya. Polition class-nya juga kita ubah. Masuk di counting raw material 2 ya. Polition class ini nanti gunakan untuk berkolesa dengan akun ya. Yang ada di finance. Kemudian price control ya. Price control juga kita ubah menjadi standard price. Standard price. Ya. Standard price. Nah moving price. Standard price-nya. Price unit-nya. Jadi. Nah ini. 80. Nah kalau sudah sesuai ya. Dan yang diminta kita bisa save. Nah seperti itu. Nah kita juga bisa menampilkan ya perubahan apa yang sudah dilakukan. Terhadap. Data material ya. Nah kita bisa memanggil. T-code mm04. Nah. Ini adalah materialnya. Kemudian. Kita isi. Di plan mana ya. Kita ingin melihat yang di plan. 1200. Nah kalau sudah kita execute ya. Nah disini kita bisa melihat. Perubahannya. Perubahan terhadap. Data-data. Tersebut ya. Baik. Kalau misalnya kita ingin melihat. Lebih detik perubahannya seperti apa ya. Nah kita bisa. Klik ya. Nah ini. Bahwa ada perubahan ya. Yang awalnya. Di. Version class yang udah 3000 menjadi 3001. Ya. Seperti itu. Dan seterusnya. Nah sekarang misalnya kita akan. Masukkan data material untuk beberapa storage. Location ya. Kita bisa menggunakan. T-code. MMSC. Jadi enter storage location. Location. Nah. Nah kita masukkan ya. Material yang sudah kita buat. Untuk plan. 1200. Kemudian. Enter. Storage location-nya ya. Adalah di. 002. Bukan. Kemudian win-nya. Ada di. BL. 0.2. Kemudian. Storage location-nya juga ada di. 0.003. Dengan bin. AB. 10. Nah. Kalau kita sudah menambahkan storage location. Kita bisa. Save. Nah. Dan demikian ya. Untuk. Menambah. Storage. Location ya. Kemudian. Kita akan. Menampilkan. Daftar material ya. Yang sudah. Kita buat. Baik itu di. Plan 1000. Dan juga. 1200. Ya. Kita bisa. Menggunakan. T-code nya. M. M60. M60. Atau material. List. Nah. Materialnya ini ya. Kemudian. Yang kita tampilkan. Dari plan. 1000. Sampai. 1200. Ya. Sudah itu kita. Execute. Nah ini. Akan ditampilkan ya. Material. Dengan kode tersebut. Ya. Yang ada di plan 1000. 1200. Nah ini juga akan terlihat. Peribadaannya. Bahwa. Untuk plan 1000. Menggunakan. Price control. Yaitu. Ping average. Sementara untuk plan 1200. Menggunakan. Standard. Price. Baik. Seperti itu. Silahkan kalau ada yang. Mau ditanyakan. Atau ditambahkan.